TKN Prabowo Gibran menyarankan agar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari Menteri Pertahanan sebagaimana Capres nomor urut 3 Mahfud MD mundur dari Menkopol Hukam. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Ahmad Muzani mengklaim tidak akan ada konflik kepentingan meski Prabowo masih menjabat sebagai Mahfud. Menurut dia Prabowo akan membagi waktu antara kampanye dan bekerja. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan dan selama menjadi calon presiden beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan banget apa kekhawatiran ada penyalahgunaan, mengelonang atau konsep kepentingan itu tidak akan terjadi ya Pak Pak Prabowo? Tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan. Meski begitu, Muzani mengatakan TKN Prabowo-Gibran menghormati langkah Mahfud yang mundur. Yang menilai hal itu adalah hak politik Mahfud. Selain itu, ia memastikan pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa. Sebelumnya Mahfud MD telah menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Surat pengunduran dirinya pun akan diantarkan ke Jokowi secara langsung pada 1 Februari 2024. Menyusul langkah Mahfud, Genjer meminta capres dan cawapres yang memiliki konflik kepentingan supaya mundur dari jabatan. Genjer menyatakan langkah Mahfud MD mundur dari Kabinet Pemerintahan Jokowi tersebut merupakan sikap yang berintegritas. Terima kasih telah menonton!